Ikan Mas Koki Mari kita bahas beberapa jenis ikan koki tercantik dan terpopuler untuk dipelihara Jenis ikan koki pertama adalah ikan koki orang anda Di Indonesia peminat dari ikan jenis ini cukup banyak Hal ini dikarenakan harganya yang tidak terlalu mahal Namun memiliki warna dan cura yang cantik Sehingga mampu menarik perhatian konsumen Ciri-ciri dari ikan koki orang anda adalah memiliki tonjolan di bagian atas kepalanya Beberapa pecinta ikan koki menyebutnya bahwa gumpalan pada kepala koki orang anda terlihat seperti konde Dan menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas orang anda Selain itu ikan ini memiliki ekor yang panjang dan tidak mudah stres Ikan koki berikutnya yaitu ikan koki black moll Ikan yang memiliki tubuh berukuran sekitar 25 cm ini tergolong sangat mudah untuk dirawat Warna tubuhnya berwarna hitam sesuai dengan namanya Dan ada beberapa area berwarna perak atau orange Ikan ini memiliki ciri khas yang paling unik yaitu bola mata yang menonjol Dan dapat berbentuk kerucut atau hanya berbentuk bulat Terlepas dari matanya black moll relatif mudah dipelihara Karena memiliki sifat tangguh dan ketahanan mereka terhadap kualitas dan suhu air yang lebih rendah Untuk kalian yang ingin merawat ikan ini pastikan kalian memperhatikan isi akwarium Untuk melindungi mata ikan agar terhindar dari benda tajam yang dapat melukai ini Ikan koki ketiga yaitu ranju Jenis koki yang satu ini masih tergolong baru di Indonesia Namun memiliki warna-warna yang cantik seperti merah, orange, dan putih Ikan koki ranju memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki sirip pada bagian bungungnya Dan memiliki jambul pada bagian kepalanya Untuk tubuhnya bungkuk dan memiliki pola sisi seperti mutiara pada bagian bungung Ikan ranju mampu hidup selama 10 tahun dengan ukuran yang mencapai 30 cm Ikan koki keempat adalah ikan koki bubble eye atau mata balon Ikan koki ini memiliki bentuk tubuh sirip dan mata yang mengarah ke atas Yang mirip dengan ikan angkasa Tetapi juga memiliki dua kantong kulit berisi cairan di pipinya Spesimen berkualitas tinggi akan memiliki dua kantong yang sama mengembangnya Yang berada tepat di bawah matanya Saat ikan koki mata bola berenang dan berubah arah Kantongnya akan memantul dan bermain mengejar langkah terakhirnya Kulit tipis yang membentuk kantong itu halus dan membutuhkan perawatan khusus Untuk memastikannya tidak rusak Jadi ketika memelihara ikan mas koki yang satu ini Membutuhkan perawatan khusus serta akwarium yang baik Yang bisa menunjangnya agar matanya tidak rusak Yang kelima adalah ikan koki ryugin Ikan koki ryugin adalah ikan bertubuh pendek yang membuatnya banyak disukai karena penampilannya yang unik Ikan ini bergerak dengan aktif, gesit dan senang mengobservasi lingkungan sekitar Ryugin memiliki fisik seperti fine tail Tapi ryugin memiliki punuk yang ada tepat di belakang kepalanya Dengan tampilan pendek dan gemuk, punggung ryugin sering disebut sebagai punuk punggung Ryugin adalah salah satu jenis ikan koki yang tangguh dan membuat mereka sangat mudah untuk dipelihara Yang keenam adalah ikan koki lionhead Ikan ini adalah salah satu jenis ikan koki tertua dan jarang ditemui secara liar Ikan koki lionhead memiliki nama Illimia caracius auratus Yang paling populer dan terkenal dari keluarga ikan tanpa dursal Benduk tubuhnya yang sangat khas yakni bagian kepala yang dipenuhi gumpalan bak buah peri Menyadikannya daya tarik utama dari ikan jenis ini Gumpalan ini lebih panjang dan merata di seluruh kepalanya Serta wajahnya dibandingkan dengan koki oranda Karena koki oranda hanya ada di bagian atas kepalanya Dari semua jenis ikan koki pada umumnya Lionhead adalah salah satu yang paling rentan Karena tidak dapat mentoleransi lingkungan hidup yang tercemar Itu berarti kalian harus memiliki aquarium Dengan filtrasi dan pencahayaan yang tepat Jika ingin memelihara jenis ikan yang satu ini Jenis ikan koki yang terakhir yaitu ikan koki mutiara Jirikas dari ikan ini adalah pola dari sisiknya yang membentuk seperti mutiara Benduk tubuh ikan ini bulat yang membuat ikan ini begitu mengemaskan ketika sedang berenang Selain itu ikan ini memiliki perut yang kapak mengembung Memperlihatkan sisiknya yang rapi menutupi tubuhnya Sisi-sisi tersebut terlihat seperti mutiara karena bagian tengahnya yang menonjol Sebagaimana ukuran tubuhnya Umur ikan mas koki mutiara bergantung pada seberapa baik aquarium tepatnya hidup Usia paling umum untuk ikan ini adalah sekitar 10-15 tahun Tapi terkata yang bisa sampai 20 tahun Jika benar-benar dirawat dengan baik Itulah tujuh jenis koki tercantik dan terpopuler Dan sebenarnya masih banyak jenis dan variasi lain dari jenis ikan koki ini Namun tujuh jenis koki tersebut yang paling umum untuk dibelihara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!